Penasaran gak sih sebetulnya gimana caranya agar postingan-postingan Instagram Anda, termasuk Instagram Reels, itu bisa masuk ke dalam halaman explore Instagram dan tentunya itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Manitadi, tempat kita belajar tentang seputar media sosial. Dan sesuai dengan topik kita hari ini, seperti yang tadi sudah bilang di awal bahwa gimana sih sebetulnya agar cara kita bisa masuk ke dalam halaman explore Instagram. Karena seperti yang Anda tahu, yang namanya explore itu sangat penting sekali di Instagram karena explore Instagram itu bisa mendorong postingan kita ke orang-orang yang lebih relevant. Jadi kalau Anda mungkin pernah ke halaman explore Instagram, Anda sering akali akan melihat yang namanya postingan-postingan yang muncul kepada Anda adalah postingan-postingan yang similar dengan apa yang Anda suka. Jadi postingan itu adalah postingan-postingan direkomendasikan oleh Instagram sendiri dari kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi intinya adalah yang menurut Instagram kita minatin. Jadi kalau misalnya Anda suka baca carousel, maka di explore Anda biasanya akan lebih banyak carousel yang muncul. Kalau misalnya Anda sedang suka video, Anda suka kan explore Anda akan penuh dengan video-video seperti itu. Jadi explore itu setiap orang akan beda-beda. Hasil halamannya tergantung dari kebiasaan atau aktivitas mereka dalam purun waktu interval tertentu. Jadi itu yang harus Anda pahami. Inti utama dari kita lihat dari sudut pandang sebaliknya adalah kalau konten kita bisa masuk ke dalam halaman explore seseorang, artinya Instagram atau bahwa konten kita itu sesuai banget dengan orang tersebut. Yang membuat bahwa sebuah akun Instagram yang mendapatkan banyak impresi dari explore, biasanya tingkat pertumbuhan akun tersebut, jumlah followers yang akan sangat signifikan banget. Nah, kalau misalnya Anda tidak yakin dengan account-nya, saya akan buktikan kepada Anda langsung dari account dashboard yang saya miliki, dari case study yang saya lakukan kurang lebih satu setengah tahun terakhir. Dan di sini adalah satu contoh postingan yang boleh dibilang secara interaksi, kalau Anda perhatikan jumlah like-nya dari 30 ribuan, Anda bisa lihat jangkauannya mencapai 1,32 ribu orang. Dan dominasi utamanya adalah datang dari explore, yaitu explorenya adalah 930, 2 ribu, dan jumlah followers yang didatangkan dari satu konten ini adalah 2.900, yang relatif tentu banyak banget ya. Satu postingan yang bisa mendatangkan 2.900 followers tentu ya sangat luar biasa banget. Kebayang nggak kalau kita punya 10, berarti sudah 29 ribu followers teman-teman. Jadi tentunya itulah kekuatan dari explore. Karena yang lain kalau Anda perhatikan nggak begitu signifikan. Other nggak signifikan, profile nggak signifikan, gitu ya. Dan apa sih yang membuat explore ini signifikan? Jawabannya adalah karena ada yang namanya like dan save, teman-teman. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, jumlah like ada 31 ribu, jumlah save-nya mencapai 32 ribu. Jadi saat jumlah like dan save-nya itu boleh dibilang hampir 1 banding 1, biasanya Instagram tahu bahwa ini adalah indikasi kuat bahwa konten tersebut relevan banget sama banyak orang, dan Instagram akan nge-push atau mempromosikan konten teman-teman, itu pada halaman explore orang lain. Dan semakin banyak orang yang dijangkau dari explore seseorang, akan juga membantu teman-teman untuk mengoptimalkan pertumbuhan followers akun Instagram teman-teman. Sekarang kita lihat di postingan-postingan lain. Mungkin saya akan scroll ke bawah yang mungkin lebih vary, yang mungkin teman-teman bisa pahami gitu ya. Contoh, postingan yang ini, yang jangkauan cuma sekitar 100 ribu, teman-teman bisa perhatikan bahwa jangkauan dari explore-nya relatif tinggi. Jadi, saat kita cek perbandingan antara like dan save-nya juga similar, 2.800 dengan 1.700. Memang tidak setinggi tadi, nggak sampai 1 banding 1, tetapi secara explore juga cukup signifikan. Mungkin kita lihat lagi contoh lain, misalnya seperti ini ya. Kita bisa lihat, Anda bisa perhatikan ya, saat halaman ini, konten ini mendapatkan like 4.900 dan save 5.600, Anda bisa lihat bahwa potensi explore-nya juga relatif tinggi, mencapai 50 ribuan. Oke, nah sekarang kita lihat contoh ekstrim yang jelek banget ya. Misalnya, saya akan scroll ke bawah, misalnya yang relatif nggak bagus, misalnya seperti ini. Anda bisa perhatikan bahwa secara jumlah like dan save-nya, nggak begitu signifikan, jadi 1.700 dengan 1.900 aja ya. Anda bisa perhatikan, explore-nya cuma muncul ke 2.000 orang. Padahal, secara jumlah home-nya similar, rata-rata itu 30.000, 40.000 sampai 50.000. Artinya, Anda bisa lihat bahwa indikasi utama yang paling signifikan dari gimana cara Instagram memasukkan sebuah konten ke dalaman halaman explore mereka adalah dengan melihat, memperhatikan seberapa dalam gitu ya, sebuah konten itu direspon oleh seseorang. Saat orang lihat sebuah post yang kemudian dia nge-like, kemudian dia nge-save, maka indikasi kuat bahwa seseorang yang suka banget di Instagram dan merasa konten ini dibutuhkan, maka Instagram akan promosikan konten kita tadi ke lebih banyak orang melalui halaman explore. Which is intinya itu yang ingin teman-teman harapkan gitu ya. Apakah kemudian itu salah satu-satunya aspek yang kemudian jadi aspek yang paling utama? Menurut saya nggak juga gitu ya. Kenapa? Karena dalam beberapa kasus yang saya perhatikan teman-teman, kadangkala hal yang juga bisa optimal dari sebuah konten adalah biasanya adalah profile visit yang datang. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada profile visit sekitar 300 gitu ya, nggak cuma like dan save, kadangkala jumlah profile itu profile visit, kadang juga bisa berkontribusi pada gimana caranya Instagram bisa masukin konten kita menjadi ke halaman explore-nya dia. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, walaupun 30 ribu orang yang like dan save, teman-teman, profile visit yang didatangkan dari konten ini itu mencapai 16 ribu sendiri. Jadi itu yang saya cermatin gitu ya, bahwa nggak cuma sekali lagi sedar like dan save saja, ada deep interaction lain yang saya perhatikan juga cukup crucial gitu ya, yang boleh saya bilang cukup jarang diamati oleh beberapa orang, terutama mereka yang mendalami Instagram. Jadi kalau boleh saya perhatikan gitu ya, kadangkala bisa jadi like-nya teman-teman itu nggak sebanding dengan save-nya, tetapi in other case, bisa jadi like dan profile visit-nya itu sama-sama tinggi. Saat like dan profile visit-nya tinggi, biasanya juga bisa men-trigger konten tersebut, bisa di-push Instagram ke halaman explore lebih banyak lagi. Dan tentunya berkontribusi sekali lagi pada pertumbuhan followers yang relatif cukup signifikan. Artinya sekali lagi, saat Anda bisa masuk ke dalam halaman explore lebih konsisten, lebih banyak, dan lebih rutin, itu adalah salah satu kunci gimana caranya Instagram me-leverage bisnis Anda agar muncul ke lebih banyak orang yang menurut Instagram berlelapan dengan apa yang kita posting. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan gimana cara kita masuk ke dalam halaman Instagram, kalau memang ini bermanfaat. Kalau mungkin ada yang ditanyakan bisa tulis di komentar, dan pastikan Anda melakukan juga subscribe di channel ini untuk bisa mendapatkan video-video terbaru dan terupdate terkait dengan sosial media yang penting. Dan tentunya itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain.